Jambu madu ini bersih lebih kurang 6 bulan 6 bulan tanam di tanah maksudnya Ini adalah jambu madu yang kita bikin tutorial Cara pemangkasannya kemarin Nah sekarang dia daunnya udah subur Batangnya udah besar Sekarang ini dia lagi berdau Lagi mengeluarkan tunas dan daun-daun muda yang banyak Karena kemarin sudah dirapikan Jadi dia tidak memiliki carang-carang dan ranting liar Ini kita kasih pupuk NPK dan juga pupuk kandang Mungkin sekitar 2 bulan lagi dia akan mengeluarkan ranting dan carang liar Nanti kita akan bikin lagi review Untuk pembuangan ranting dan carang-carang liarnya Lebih kurang sekarang ini Tingginya sudah mencapai 160 cm Oh iya dan untuk mengurangi Ini kan sekarang ini rantingnya terlalu banyak Untuk mengurangi ranting dan carang-carang ini Kita akan mencoba cangkok beberapa ranting yang kurang bagus Menurut saya sih Sekian review singkat saya tentang jambu madu ini Semoga bermanfaat Jangan lupa di subscribe, like, share, dan komen See you